Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mampir di Al-Akbar YIA TV Bagi anda yang belum subscribe silahkan tonton video kami Subscribe, bunyikan lonceng dan sebarkan Terima kasih Inilah daftar nama Para calon penumpang, penghantar atau penjemput Yang karena satu dan lain hal Terpaksa harus bermalam di area bandara Dan sebagian barang-barang mereka yang bermalam Bisa dititipkan di area penitipan barang dan sepatu Kita tidak mengenakan biaya apapun Untuk mereka yang terpaksa menginap ini Kecuali infak Yang disediakan kotaknya di depan penitipan Alhamdulillah sejak Empat tahun terakhir Sejak berdirinya Masjid Al-Akbar ini Bagi mereka yang Karena satu dan lain hal Harus bermalam di Masjid Al-Akbar Karena kesulitan transportasi dari daerah asal Kemudian Karena ketinggalan pesawat Ataupun karena memang jaduannya salah Jadual kedatangnya terlalu cepat Maka kita bisa membantu Apa namanya penitipan barangnya di daerah Masjid Al-Akbar ini Dan Para pemirsa Yogyakarta International Airport TV Al-Akbar YIA TV Termasuk Meja ini pun Apa namanya Penerima tamu ini juga Dibuat dari jasanya Para jamaah sekalian Nah ini salah satu kebetulan Ada Mas Joko Dari Aslinya mana Mas Joko Aslinya dari Selat Panjang Selat Panjang itu daerah mana Kabupaten Kulam Rangi Oh Riau Beliau ini sudah dua kali Bermalam di sini Pak ya Alhamdulillah Oke Jadi besok mau terbang kemana Mas Joko Ke Batam Ranyana Pak Ke Batam Pak ya Inilah kondisi malam hari Baru tiga orang yang tercatat Malam ini yang bermalam Malam ini Pak bagaimana kesan Waktu milap pertama kali Dan yang kedua ini Pak Alhamdulillah Malam pertama Terbantu dengan adanya Fasilitas yang disediakan oleh Pia Bandara Dan difasilisasi oleh Bapak Ubay Dan terima kasih sekali Semoga Bermanfaat dan terus berkelanjutan Meninspirasi Di bandara-bandara yang berada di Indonesia Semoga terinspirasi Oleh bandara di Jakarta ini Ya Pak Joko Boleh kita lihat yuk Tempat penginapan Darurat ya Tapi Alhamdulillah Dari infaknya para jamaah Kita bisa Membelikan Kasur Buat terbahan para jamaah Ini kondisi malam hari Masjid Alakbar Ini Mas Joko Akan kita tunjukin Dimana beliau menginap Karena sudah dua kali jadi tahu Suasana senyap Karena habis hujan Nah ini Kita masukin area Dimana para Penumpang Ataupun Pengunjung Dan penjemput Yang terpaksa harus bermalam Alhamdulillah Ini semula adalah Tempat Wudu wanita Yang relatif Tidak pernah dipakai Karena Banyak di sebelah juga Ada tempat Wudu wanita Kita gelari Karpet Namun Alhamdulillah Berkat infaknya Para jamaah Yang dipaamanatkan Kepada kami Sebagai pengelola masjid Kita sudah bisa Membelikan Kasur Dan inilah Mas Joko Kondisinya masih Terima ya Kasurnya begini mas Alhamdulillah Ini adalah infaknya Para jamaah Jadi Bisa bermalam Di sini Tadi malam Ada sekitar Sepuluh orang Nah ini untuk Yang laki-laki ya Kondisinya Inilah situasi Malam hari Sekitar jam berapa Sekarang nih Jam Sepuluh Di Masjid Al-Akbar Sepuluh malam ya Masjid Al-Akbar Bandara Yogyakarta International Airport Masjid ini Menyediakan Tempat penitipan Barang Dan kita lihat Ada yang menjaga ya Ini dia penjaganya Barang-barang pun Barang-barang Para penumpang Yang terpaksa Harus Bermalam Juga bisa Ditempatkan di sini Nah ini contohnya nih Adik-adik Dari mana deh Halo Sini kita akan Ngobrol santai Dengan adik-adik Dari mana deh Sep Kami berasal Dari Medan Kebetulan Berangkatnya besok Jadi terpaksa Menginap di Masjid ini dulu Untuk sementara Kibatannya menurut Pendapatmu tentang Fasilitas yang diberikan Oleh masjid Ya walaupun darurat Tapi kan ada tempat Menginap ya Bagaimana menurutmu Menurut kami Fasilitasnya sangat bagus Dikarenakan Disediakan kasur Beserta kantin Yang tersedia Selama 24 jam Ya kasur itu adalah Sodakohnya dari Para jamaah Sebelum anda Yang disini Alhamdulillah Kita berikan Fasilitas Kita kembalikan Dalam bentuk Kasur gitu deh Sama deh Dari Medan Dari Medan juga Tujuan kemana deh Tujuannya Mau ke Jogja Oh gitu ya Jadi tempat ini Ya bagus Bersih Pelayanannya Juga bagus Barang-barang Disini juga Dijaga Ada penitipan ya Ya penitipannya Selalu dijaga lah Jadi Gak takut Hilang Oke Ada juga Untuk ngecasnya Juga tersedia ya Ya Fasilitas Sars juga Jadi pendapat Apa namanya Saran barangkali Ada kawan yang terpaksa Memang harus bermalam Di area sini Bagaimana Ya Kalau bagi teman-teman Yang Terpaksa harus bermalam Disini Bisa menginap Di masjid sini Jangan takut Barang Tidak aman Atau Gimana Karena disini Terbukti aman Baik Terima kasih ya Dede Kita akan berbincang Sejenak Dari Salah seorang lagi Ini anak-anak muda Dari mana nih Dede Sulawesi Dari Sulawesi Kenapa harus berada Di daerah sini Dede Habis berangkat Baru datang Atau mau berangkat Baru datang Baru datang dari Dari Makassar Makassar Tujuan kemana Dede Tujuan Solo Mau ke Solo Karena kendaraannya Besok pagi Jadi malam ini Akan bermalam Di Masjid Al-Akbar Bagaimana pendapatmu Tentang Fasilitas yang ada disini Enak Pak Nyaman Nyaman ya Oke Ini suasananya Tenang Barangmu juga terjaga disini Ini Dede Main game Dede Nah pendapatmu gimana Dede Kenapa harus terpaksa bermalam disini Gara-gara besok Berangkat ke pondok Besok pondok di mana Dede Pondok di Baitu Salam Di area mana tuh Di area Perambanan Di Perambanan Iya Karena kendaraannya susah ya Mendaratnya tadi malam ya Iya Oke jadi terpaksa Bermalam di Masjid Tapi bagaimana pendapatmu Tentang fasilitas yang ada di Masjid Bagus Bagus ya Penjaganya 24 jam Penjaganya disini Jadi gak takut Hilang Oke Namamu siapa Dede Zaidan Keras berapa Keras 2 Pesantren Ngapalin Quran Sudah berapa jus Baru 2 jus Baru 2 jus Oke selamat Mudah-mudahan Apa namanya Bisa bermanfaat Dan senang berada di Masjid ini Terima kasih semuanya Assalamualaikum Demikian Demikian yang bisa Saya raporkan Mengenai kondisi Penginapan Ya bukan penginapan Sebenarnya ya Tapi tempat darurat Bagi para Calon penumpang Penghantar Atau penjemput Yang terpaksa Harus bermalam Di Area bandara Ada Alakadarnya Tempat Untuk meluruskan Anggota badan Dan Alhamdulillah Kasur-kasur Yang tersedia disitu Adalah infaksa Para jamaah Sebelum anda Jadi Bila suatu ketika Anda terpaksa Harus berada Di sekitar Masjid Al-Akbar Untuk keperluan Penerbangan Menjemput Menghantar Atau anda sendiri Yang terbang Maka tolong Fahami Harus Menyerahkan Data diri Yang jelas Tujuan anda Apa Karena disini Banyak orang-orang Yang memang Jelas Tujuannya Yaitu untuk Terbang Atau menjemput Maka KTP Seringkali kami Minta Setiap kali Anda berada Di atas jam 9 Kita akan cek Datanya Kemudian Apa keperluannya Demikian Semoga Apa yang kami lakukan Di majid Al-Akbar Bermanfaat Bagi semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa